Intro Oke pemirsa, kita lanjutkan dialog kita kali ini bersama Bapak Pumbida Hidayatullah Anggota Komisi 9 DPR RI soal pengaruh kenaikan BPM terhadap buruh Jadi nasib buruh kita sesungguhnya dalam kenaikan BPM mendatang ini Pertanyaan saya adalah siapa yang diuntungkan kenaikan BPM mendatang Apakah 15 juta keluarga miskin ataukah pemerintah yang bisa mempertahankan APBN-nya Dan merugikan buruh barangkali Pertama-tama yang diuntungkan sebenarnya adalah APBN-nya Jadi jangan bilang pemerintah, APBN yang diuntungkan Karena sebetulnya hanya balancing-nya akan lebih kelihatan sehat aja APBN itu Itu aja sebenarnya agendanya Tapi kalau yang hampir semua orang, semua pihak dengan kenaikan BPM ini dirugikan Tidak ada lapisan masyarakat yang diuntungkan Pemerintah juga dikena beban juga sebetulnya kan Karena yang operasi, katakanlah biaya-biaya perjalanan Dia juga akan naik juga semua kan sebenarnya Tapi importer minyak kan keuntung lah sebetulnya Loh importer minyak nggak ada hubungannya sebenarnya Tapi kan importer minyak yang berdasarkan subsidi itu Yang merupakan trend mafia minyak yang dari dulu nggak bisa dipukul ini sebenarnya Dia yang selama ini menikmati subsidi itu Nah itu jangan salah Nah ini harus dipahami juga sama teman-teman gitu Jadi subsidi minyak yang terjadi Itu kan tidak ke hilirnya sebenarnya Tidak ke orang-orangnya gitu Tapi yang ke minyaknya Di awal dia dimasukkan di injek Dan ini yang menikmati jelas Kalau begitu betul mereka itu adalah bagaimana menghapuskan atau menghilangkan mafia ini Kocoran-kocoran di mana-mana Ya tapi kan istilahnya selama subsidi itu di injek di hulu Itu pasti yang menikmati mafia lah Dikarenakan mereka mempunyai fleksibilitas untuk bermain di perdagangan yang terjadi Jadi marginnya istilahnya kalau dalam kontes dagang itu marginnya udah jelas Karena ada subsidi tadi gitu Karena kalau nggak, nggak ada pasar bebas Sebetulnya itu kompetisinya berdasarkan pasar aja Atau tuntutan para buruh adalah Kenapa pemerintah tidak membangun kilang-kilang gas Sehingga soal minyak bisa di bahan bakar bisa dikanti lah kayak gitu Itu juga tidak mudah Karena pasokan gas kita juga tidak bisa mempunyai seluruh ketutuan energi di Indonesia Ya infrastrukturnya itu ya? Ya infrastrukturnya pertama tapi sepelahnya juga Kalau dihitung itu Masalahnya kita juga dikontrak tinggi ya Pembelian gas kita dikontrak jumlah banyak ke luar negeri Ini juga kesalahan kebijakan yang harus direvisi sebenarnya Tapi kan nggak digunjung revisi juga oleh pemerintah Jadi harus ada keberanian dong? Misalnya yang kemarin itu Setuju lah Kita nggak sebut nama-nama dan nggak sebut tempat-tempatnya lah Tapi kan permasalahannya itulah Jadi istilahnya pada saat ini Indonesia ini kaya dengan energi Tapi mempunyai permasalahan energi yang signifikan Kan lucu gitu Harusnya memang ada keberanian-keberan untuk mengalihkan atau membuat Istilah suatu sistem yang baru Tatanan baru dalam ketahanan energi Nah saya jadi bicara untuk komisi tujuh nih Tapi intinya begini Intinya kembali ke masalah buruhnya Bagaimana buruh kemudian tadi saya bilang Harus lebih baik menuntut UMP, UMK-nya disesuaikan dengan kenaikan BBM Itu lebih real Karena apa? Suatu saat Hampir semua pemerintahan di seluruh dunia Itu nanti mengacu kepada Angka perdagangan minyak bebas Harganya bebasis dunia Karena apa? Karena sebenarnya fleksibilitas Melepas harga minyak ini Membuat beban APBN kita juga fleksibel Di kemudian hari Tujuannya apa? Tujuannya jadi APBN bisa dialihkan kepada hal-hal yang lebih populis Oke, pada waktu dekat ini Mungkin ditujukan dalam konteks BLSM tadi Yang katanya diberikan permen-permen yang cuma sebentar aja Tapi ke depan kan sebenarnya bisa diubah Menjadi suatu program yang lebih real Misalnya dalam konteks BPJS Itu lebih real kan? Jadi masalah kesehatan Dinaungi Jadi istilahnya buru-buru dan Orang-orang yang miskin ini bisa ditambah lagi Penerima bantuan iurannya Untuk BPJS Sehingga orang-orang yang miskin dan rentan Tidak perlu membayar iuran di BPJS Tapi masalah kesehatannya di cover semua Itu salah satu pendekatan Yang kedua juga ketika katakanlah Masalah pendidikan menjadi isu Di situ juga bisa diberikan program yang real Untuk mendidik generasi muda ke depan Mendapatkan pendidikan pendidikan yang layak Itu juga basis-basis edukasi yang bisa dikembangkan ke depan Dengan dialihkannya subsidi-subsidi yang jelas sebenarnya menguntungkan mafia Bukan menguntungkan siapa-siapa saja mafia Kalau kemudian orang-orang diuntungkan dengan harganya Kan sebenarnya harga ini bukan harga real Harga relatif Karena sebenarnya yang men-drive kebutuhan itu tidak hanya BBM Tapi juga harga-harga supply demand daripada keadaan barang-barang di pasar Seperti misalnya cabai naik kemarin kan Itu tidak ada hubungannya dengan kenaikan BBM Karena memang tidak adanya cabai di lapangan Sama juga kedelai juga seperti itu Nah hal-hal seperti ini sebenarnya yang harus dilihat secara holistik Bagaimana kemudian buru-buru ini tetap mendapatkan basis-basis makanan 3 kali Dan 4 sehat 5 sun guna Kemudian melakukan pendidikan, kesehatan Dan kemudian paling tidak dia bisa tenang lah di rumahnya gitu ya Tidak ada ribut-ribut, tidak ada tuntutan-tuntutan yang istilahnya tadi saya bilang Anaknya sekolah pakai apa dan lain-lain itu semua bisa diselesaikan Itu tujuannya sebenarnya Oke, soal upah minimum provinsi atau kabupaten seperti yang tadi Bung katakan Selama ini aja kan para pengusaha yang tergabung dalam mungkin Abindo atau Kadin Eh Kadin ya Tapi kan belum sepenuhnya mereka bisa memaklumi soal kenaikan upah yang kemarin itu Sehingga susah dijalankan Makanya saya bilang tadi Persoalan BBM naik ini yang diperugikan kan semua lapisan masyarakat Termasuk pengusaha juga Masih dia akan kena beban produksi yang akan bertambah Nah apalagi nanti buru meminta UMP dan UMK lagi Nah ini persoalan tersendiri lah itu Kita bicara yang itu Tapi bicara dalam konteks burunya Nah, coba bayangkan Kalau misalnya kadang-kadang lah Kemudian buru harus dari UMP ini kan sebenarnya kan adalah jaring pengaman Dia itu adalah basis terbawah Seorang buru harus dibayar oleh perusahaan Bukan buru dari 0 tahun ke 10 tahun dia tetap disini terus Tidak boleh itu Itu kalau itu terjadi Itu terjadi ketidakadilan Masa dia 10 tahun UMP terus Jadi dinaikannya karena UMPnya naik Dia naik gitu loh gajinya Gak fair dong Gak fair sekali Asumsi UMP, UMK ini adalah untuk orang lajang Sebenarnya Bukan untuk orang yang sudah berkeluarga Punya anak dan lain-lain Jadi kalau ada seorang buru Bekerja di satu perusahaan di gaji UMP Tapi dia anaknya 5 Ya dia termasuk golongan miskin juga sebetulnya kan Nah ini harus dipahami semua masyarakat Yang lucu Itu dia ketika kemarin kebijakan kenaikan di tahun 2013 ini naik UMP dan UMK sudah ditentukan Walaupun terjadi isu bahwa ketinggian lah atau bagaimana Itu terserah masing-masing daerahnya Isunya beda-beda soalnya Nah ini kan harusnya Ini bawah nih jaring pengaman Lucunya dibuat juga ada penangguhan gitu Jadi masih ada perusahaan-perusahaan yang minta ditanggungkan di bawah level ini Dan pemerintah membolehkan itu Menurut saya gak masuk akal Oh ini udah paling bawah kok Gitu loh Harusnya gak usah dibawahin lagi gitu Harusnya udah Jadi posisi buru semakin terkecat lagi Ya intinya dengan mekanisme penangguhan itu tidak bisa Tapi seharusnya ketika UMK naik ini Kebijakan pemerintah bukan membuat perusahaan-perusahaan itu bisa mengajukan penangguhan Tapi diberikan insentif Misalnya pengurangan pajak Betul salah satunya pajak Misalnya kemudian misalnya katakan kalau orang yang berhutang ke bank Dimintakan pemotongan bunga Penundaan pembayaran Kan seperti itu insentifnya bisa Selama dia bisa menunjukkan bahwa buruhnya dibayar Pas UMP ataupun di atasnya Itu diberikan insentif Jadi harus ada pengetahuan dari semua pihak Iya jangan masalah penangguhan Kalau penangguhan ya istilahnya kasihan buruhnya Jadi kalau hanya dibebankan kepada Ya kuruh semuanya Peneritaannya ya tidak fair juga Yang lain-lain yang pengusaha dan sebagainya juga harus memahami hal itu Oke pemirsa kita lanjutkan tentunya setelah pesan-pesan berikut ini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!